Sampai jumpa di video selanjutnya Maka bersyukurlah dan bertermakasihlah pada mereka yang kita anggap buruk Padahal kita lupa bahwa kebaikan kita karena belajar dari mereka Percayalah bahwa Allah senantiasa memberikan kita penderitaan bukan untuk menghukum apalagi menyiksa Tetapi tidak lain karena kita harus belajar untuk menjadi lebih bijaksana dalam kehidupan Berprasangka baiklah kepada Allah karena apa yang ditanggap buruk boleh jadi baik menurut dia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya